selamat datang ke channel salam sujitra malaysia salam perpaduan dan salam adani semua bertemu kembali dalam channel ini bersama saya band infinity yang akan kongsikan kepada anda semua satu lagi tipik terkini berkaitan dengan isu semasa dalam negara ini tapi sebelum saya ingin teruskan perkongsian pada kali ini tanda penghargaan kepada anda yang sudah subscribe channel ini saya berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih nah tuan-tuan dan puan-puan semua tanpa membuang masalah lagi saya akan teruskan perkongsian pada kali ini yang mana saya petik daripada Malaysia kini yang mana satu kenyataan daripada Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia yang mana tak payahlah kita nak layan semua karena dia kata beliau Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan perpaduan pimpinannya akan terus fokus melaksanakan tanggung jawab dan amanah walaupun berdepan karena pihak tertentu yang mempertikai dasar dilaksanakan tanpa mintakan secara terperinci pihak yang dimaksudkannya Anwar berkata kerajaan mempunyai banyak tugas yang perlu diberikan tumpuan bagi membantu kerajaan dan rakyat dan bukan semata-mata melayan kerena pihak terbabit tak payahlah kita nak layan semua kerena dia kita tak ambil gaji pun dia marah ambil gaji kata tinggi sangat ini masalah orang-orang politik yang tidak diperingatkan untuk apa kita ini berjuang dan memimpin negara pemimpin itu kita menunjukkan contoh yang baik sesiapa tidak mahu kemudahan siapun mahu tetapi kita perlu memikirkan tanggung jawab bahwa rakyat yang selain susah katanya ketika berucap pada program minum petang bersama rakyat di lebah makanan besar berda di Bukit Mertajam hari ini turut hadir istri peredah menteri Datu Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan timbalan kota menteri Pulau Pinang Datu Ahmad Zakyuddin Abdul Rahman Anwar berkata pemimpin kerajaan perlu menunjukkan teladan baik dan menghentikan perkara yang boleh merusakkan negara dia juga tak nafi memang banyak kes-kes tetapi dia kata sejak saya jadi perdana menteri saya tidak tolak ansur dan saya ucap terima kasih kepada timbalan perdana menteri dan menteri serta timbalan menteri yang lain saya menampak cepat saya kata turun gaji kita turun gaji saya kata jimat belanja kita jimat belanja orang politik ada tanggung jawab dia pejabat awam ada tanggung jawab dia barulah negara ini kita boleh bangkit semula dalam pada itu juga Anwar yang juga presiden PKR berkata kawasan parlimen Permatang PAU yang pernah diwakilinya sebelum ini masih dianggap kubu kuat PKR walaupun parti itu tewas kerusi berkenaan pada pilihan raya umum ke-15 saya tidak pernah lupa permatang PAU walaupun kita tahu ke-production tambun tetapi asas kekuatan kita tetap permatang PAU walaupun kita di uji tetapi insyaallah kita akan tawan semula kata beliau nah tuan-tuan dan puan-puan semua ini sahaja pengungsian pada kali ini berita terkini isu negara yang saya ingin kongsikan kepada anda semua semoga kita berjumpa lagi dalam berita selanjutnya sekian dan terima kasih